Terima kasih mendatangi salah satu pabrik tekstil di kawasan Dayeh Kolod, Selasa Sore, 9 November 2021. Perwakilan masyarakat ini bermaksud menagih janji pihak pabrik yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Menurut keterangan perwakilan warga, sebelumnya pihak pabrik dan masyarakat telah memiliki beberapa poin kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan tersebut, isinya yakni pihak pabrik menyetujui, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat seperti memberikan lowongan pekerjaan dan memberikan pengelolaan limbah sisa produksi. Saya dijelaskan, tujuannya ke sini itu apa? Jadi gini, Pak, yang lingkasnya, waktu setahun kebelakang, kita menuntut CSR dan CJSL buat lingkungan warga setempat, kita menuntut CSR dan CJSL, teman-teman, dari CSR itu perusahaan merasa tidak bisa mengubahkan 3 persen dari lapangnya, diakhirkan ke 5 poin. Tapi sampai saat ini sudah ada sekitar 9 bulan, kurang lebih, yang 5 poin itu belum kondusif, tidak berjalan. Di saat kita menuntut supaya kondusif, malah kita, ya gini-gini aja, demo-demo, terus runtut-tuntut, tarikan tangan dari warga. Dari 8 kali ada ya? Demo. Demo ada, bilang lebih 8 kali lah. Demo. Mungkin dari 5 poin itu, salah satu poin ini bisa disebutkan, nggak apa sih? Poin ke satu, yang dijanjikan dari pihak perusahaan, penegak kerja, mengutamakan dari wilayah sekitar, tapi kenyatanya bohong. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak pabrik, enggan memberikan komentarnya, terkait tuntutan warga tersebut. Warga pun berencana akan terus menggelar aksi unjuk rasa, hingga kesepakatan antara pabrik dan warga dapat terrealisasi.